Intro Hai semua, selamat datang di Vue Virtus Review. Kali ini bersama saya, Rocky Van Schelenburg, sebagai account solution architect dari Rathab. Hari ini saya akan membahas tentang OpenShift, sebuah platform open source dari Rathab yang berperan penting dalam pengembangan, pengelolaan aplikasi, dan workloads yang berbasis kontainer. Mari kita awali dengan pemahaman tentang konsep dasar dari kontainer. Pada dasarnya, kontainer merupakan sebuah teknologi virtualisasi yang memungkinkan aplikasi dan seluruh dependensinya isolasi dari lingkungan di mana dia teroperasi. Dalam konteks IT, kontainer memungkinkan aplikasi dikemas bersama dengan library dan dependensinya ke dalam satu unit yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan komputasi. Perbedaan utama dengan teknologi virtualisasi tradisional seperti virtual mesin yaitu, kontainer berbagai kernel OS dengan hostnya di mana menjadikan dia lebih efisien, cepat dalam waktu mulai dan berhenti, serta lebih ringan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa lebih banyak perusahaan mengadopsi kontainer. Karena dapat membangun dan menyajikan aplikasi secara cepat dan cerdas, baik di lingkungan on-premise maupun di cloud. Namun, muncul pertanyaan, ada nggak solusi yang cocok untuk mengadopsi kontainer bagi aplikasi perusahaan? Jawabannya ada, yaitu pada platform yang bernama Red Hat OpenShift. Solusi yang memiliki keunggulan sebagai platform berbasis Kubernetes, OpenShift berperan sebagai pengelola kontainer, mempercepat siklus pengembangan, dan menjalankan aplikasi tanpa memandang di mana aplikasi dan workloads itu dijalankan. Salah satu keunggulan OpenShift adalah kemampuannya untuk beroperasi di berbagai tempat, mulai dari komputer biasa, virtual server, hingga di lingkungan cloud. Kemudahan ini sangat mengagumkan, bukan? Sekarang, mari kita sederhanakan lagi. Untuk menjalankan OpenShift, kamu hanya membutuhkan infrastruktur dan komputer. Umumnya, OpenShift dijalankan di Red Hat Enterprise Linux Core OS. Di atasnya terdapat Kubernetes yang berfungsi sebagai manajer untuk kontainer. Di atasnya lagi, terdapat lapisan OpenShift yang membuat kinerja Kubernetes menjadi lebih sederhana, membantu pengguna untuk fokus kepada pembuatan aplikasi yang baru dan inovatif. Bagaimana OpenShift dapat membantu kamu? OpenShift akan menangani tugas-tugas rumit di belakang layar, seperti Genkis, dan memanfaatkan fitur Source to Image. Sehingga, OpenShift akan membantu kamu membuat pipelines, mengotomatisasi proses pengembangan, uji coba, produksi untuk aplikasi kamu. Intinya, OpenShift membuat semuanya menjadi lebih mudah. Oh, satu hal lagi yang perlu diketahui. OpenShift juga sangat berguna untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti menambahkan server baru ke dalam kluster. Dan kamu juga dapat menggunakan Ansible Playbooks untuk itu. Sebuah tools otomatisasi yang sangat berguna bagi para engineer. Terakhir, mari kita singgung masalah keamanan. Red Hat OpenShift telah berkomitmen untuk mengisi kekurangan yang mungkin masih ada di platform open source lainnya. Solusi ini telah mengembangkan langkah-langkah keamanan terbaik untuk pemakaian Kubernetes, sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi soal keamanan. Jadi, bagi kamu yang memiliki tips IT dan memiliki kendala yang sama tentang container, OpenShift merupakan pilihan yang tepat. Terima kasih telah menyimak ulasan singkat mengenai OpenShift. So, jika kamu menyukai video ini, jangan ragu untuk kasih like, komen, atau pertanyaan di bawah ya. Sampai jumpa di Virtus Review selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax